tes 123 tes 123 ke halo guys sebalik lagi di channel gua hari ini hari gua bakal ngelanjutin lagi nonton anime yang berjudul abadidadis episode ke-10 kayak gitu ya jadi ada sebelumnya itu apa festival olahraga gitu ya festival olahraga gitu ya festival ya dan kemarin ya pokoknya bisa dibilang walsam banget lucu banget gitu ya bahasanya dan ya bisa gua bilang bahwa kayak ketenangan sebelum badai jadi kemungkinan episode 11 eh 10 11 12 ini ini kayaknya bakal jelas mulai nih istilahnya serius dramanya gitu ya entah apa yang bakal terjadi mungkin berkaitan dengan si bapaknya ngeri gitu ya atau mungkin apa nah ini semua bikin gua penasaran gitu ya jadi eh kayak gitu jadi langsung aja mulai untuk episode ke-10 dari badi dadis Oke besok 10 kita mulai saja 123 hai 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 ah oke jadi misalnya nanti pas fest apa Natal ya bisa nyanyi mereka tampil oke hai 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 siren hahaha ya saya tak bisa nyanyi aduh ada Sensei Aduh tegakun tegakun eh hahaha Oh bisa Anacca Oh ya kan dia sering iya mamanya Oh iya ini di Oh iya gue kemarin revue nya berarti mamanya datang lagi kan kalau nggak salah oke gua lupa gua lupa iya iya ini nih nih kayak mamanya bakal muncul lagi nih jadi kayaknya nah jadi dia biarkan emang mamanya kan menyanyi kan jadi dia masih soal sering dengar tuh lagu-lagu malam sunyi itu hehehe hehehe nah ini nih ini bunyak aja deh Oh iya iya bener ibunya iya ibunya Miri Aduh udah ini dia udah jadi ini apa ini tipikal cerita dimana apa namanya eh waktu itu kan orangtuanya lagi di posisi sulit ya bahasanya segera dia menyuruh orang lain buat apa menyuruh orang lain buat ngejagain anaknya itu kan dia terlihat kayak ngebuang anaknya tersebut waktu pas dia kira hidupnya udah enak gitu finansial udah stabil istilahnya dan mungkin mental pun juga udah siap akhirnya udah berusaha untuk dapetin lagi anaknya lagi enak dimana yang padahal anak itu sudah membuat bonding mungkin lebih dip gitu ya istilahnya dengan keluarga barunya tadi dan muda aduh gitu ya itu udah menduga hal ini sih sebenarnya udah menduga hal ini cuma apa ya gue nggak tahu bakal mau atau enggak Miri gitu loh tapi ya gue nggak tahu lagi gitu loh bisa jadi karena race diripun eh Reib waktu bapaknya Reib pun juga mulai ngincer si Kazuki sama Miri cuy tapi kalau misalkan kayak gitu bukan nanti malah diincer juga ya isi ibunya gitulah maksud gua bukannya malah lebih berbahaya kalau enggak di bawah naung anak rasuki sama Reib niri gitu kan tapi jelasnya kayaknya kemungkinan gitu ya kemungkinan sih gimana nih kita aja ya hai 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 Mata hora ulimo masurateru oke Unasaka Misaki Nah kan iya aduh Mereka udah berubah gitu ya Iya beneran sih kasih gue udah kayak bersaja kayak bapak gitu kan Ya aduh Oh ya no Ah tidak Sedih lah jadi Kazuki ya lu bukan siapa-siapa gitu ya maksud gua dan si orang tuanya pull card I'm the I'm the parents Tapi baik-baikin kamu udah harusnya balik lagi tuh Miri ya Iya 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 padahal mereka udah berjuang demi Miri cowok my god udah bondi udah udah dapet banget Terus Akan apag... Tapi kalau ibunya tahu terkadang pekerjaannya si Kazuki sama Ray pasti nggak bakal dibiarkan rancang mirip tinggal sama mereka semoga ketahuan Coba Kazuki oh my god Ini ya istri gue sumpah gue suka buat badi dadis asli the bestnya major Gue gak bisa nyalahin maknya juga sih karena memang masih sebenarnya kalau bisa kalau pikirkan kayak udah dong ngubung mirip tapi sebenarnya enggak kalau misalnya lu pikirkan nanti kita bahas siapa enak juga Nek iya ada makanya Rai jujur nice kasih nggak mau nggak mau ini gadakan ya itulah silent night hai 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 Oh iya hahaha Oh si Rey kayaknya menjadi sesuatu hal disoleh kayak reini bener-bener ini banget nih Oke ini saatnya membicarain ya tapi kere tahu sih kayaknya soalnya satu pilihan untuk mirip cuy tapi aduh ini bakal Oke Oh what the hell kanker Oh no Aduh berat sini anjing jadi kemungkinan gara-gara kebanyakan minum alkohol kayaknya oh iya pengen bawa miri juga terus balik ke rumah orangtuanya ah gue gak usah berkata-kata sih maksud gue ya gue ngerti gitu loh nah itu india disitu pikirin perasaan miri terus gimana gitu ada tahu ya kan gue bilang tadi gue baru terbilang kalau dia tahu pekerjaan nggak bakal ngebiarin tinggal sama mereka jadi dilemanya cuy bener-bener kata si ibunya tapi hahaha aduh sulit makan gue bilang ya maksud gue nih ah sumpah badir-adis the best anjing ya best of the season lah membuat gue pribadi ya ini permasalahan yang diangkat itu bagus gitu gue nggak bisa nyalahin ibunya juga gitu loh terkidang perasaan sebagai orangtua terkait dengan dia pengen bareng sama miri di sisa hidupnya dia karena dia punya kanker terus kira terkait dengan dia pengen memulai kehidupan baru karena dia melakukan kesalahan di masa lalu tapi kita nggak bisa ini juga karena kasihan Kazuki dan kawan-kawan juga mereka perubah bisa karena miri my god ah yucan Oh ini ternyata benar Iya ada tahu dia tuh diincir sama rei ibu keluarganya rei Iya ini salah satu bentuk bantuannya kucan kayaknya sebab makan gue bilang ya gue nggak bisa nemu happy ending aja di anime asli nih masih endingnya bakal set-ending nih hanya siap-siap nangis lah ya baksud Iya bakal diincir sama keluarganya rei sama organisasi iya ini makanya bernasih sama kayak si targetnya itu aduh gimana nih mau ngomong bisa Oh my god iya bener harus misah intinya Hai iya bener yang depsat satu aduh my god sulit oh hanyalah mimpi semata sekejap ke semata sih mimpi sekejap Aduh 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 Oh ya istilahnya Shikazuki juga kayaknya bakal nyerah juga kayaknya jalan-jalan Hai nyari mosek aduh tapi ini kayak perpisahan atau kayak gimana ini perpisahan dari Kasuki sama rei buat niri ya terakhirlah ah hai 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 Oke hai 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 teman-teman shopping Oh tempat mainan Oh aduh bahagia gitu ya tapi Oh ini kayak ini ya mainan tempat bermain gitu Oh my god gue khawatir sih kaget Oh iya over thinking gue sih Kazuki Wow let's go Ray Wuse Kazuki Takut ya kebahagiaan sesaat gue tahu Oh my god sampai jumpa di hadis jam 6 nih jadi saya si Ray bakal ini sampai jam 6 batasnya si Ray si Miri sama sampai jam 6 doang mereka bersama Crepe Oh Oh Busee dicampur semua Oh 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 yo 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 ya dihabisin ini ngebicarain terkait dengan de tinggal mamanya kayaknya habis ini ah aduh ya kan emang udah ininya C udah apa ya udah kodratnya anjing maksudnya mam anaknya mau sama mamanya gitu loh no Aduh nggak bisa gua sebah kau sini mau nggak mau cuy Terus juga gue juga bingung ini mudah happy ending tapi mendekati set ending gitu loh perpisahan yang memang memang untuk bisa pen itu seperti ini kalau mau dipaksakan nggak bisa tapi bakal back again seperti kehidupan mereka sebelumnya cuy hai 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 okay Oh iya Kak Suki Festa Natal Oh iya nggak bisa soalnya udah ini kan nanti mamanya yang nemenin ah biang Lala Oh iya tapi tinggi sih juga ngeris atau naik biang Lala nih tapi memang permandangannya gila sih bagus ah iya kucing di atas satu tidak perlu juga termasuk sikap yang baik ah iya bener iya bener Aduh makanya hai hai Aduh menangis ke sumpah reading guanyi ya merelakan hai hai man lagunya pas banget lagi sial ya indah pasti atas terus akhirnya turun anjing ini sinematografi ya nyer Oh iya sekarang mereka back again tuh diri mereka yang awal Iya naik ke atas turun ke bawah sinematografi bagus banget anime asli the best part of the best nah ini ibunya kan oh tidak no oh 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 Terima kasih. 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 apa ya udah gitu loh deh mah bahagia aja gitu loh tinggal sama mamanya ah my god tapi sehingga kalau setelah begini harusnya aman aja kan setidaknya gitu ya cuma enggak terjadi apa-apa lah kalau lebih daripada ini Aduh pecah sih gue nangis sih anjing oke habis ya jadi eh itu tadi untuk episode ke-10 ya dari badi dadis ya itu tadi untuk episode ke-10 dari badi dadis jadi ya apa ya gua gua nggak bisa berkata-kata sih maksud gua kayak apa ya gua sebenarnya menduga ya terkait dengan hal ini gitu ya gua udah duga bahwa mood gua gua nih memang pilihan terbaik mau enggak mau gitu ya istilahnya karena gua selalu bilang di setiap gua review gitu ya gue itu sudah menduga bahwa ini tuh nggak bisa setel gak bisa happy ending udah reflect dimana-mana gitu ya gimana caranya agar Miri bisa selamat gimana caranya bukan selamat sih Bagaimana caranya Miri re dan kasut itu bisa bersama itu menurut gua caranya itu enggak enggak ada gitu loh damut gua pilihan terbaik adalah ya tadi dimana apa eh ibunya Miri back again akan akhirnya disini kami ibunya Miri kan dibawa kembali ya untuk membawa Miri dan akhirnya Miri setidaknya bisa ada di tangannya sih ibunya gitu loh istilahnya nah si Kazuki sama si Ray back again tuh kehidupan dia yang lama gitu Nah itu mudah memang satu-satunya ending yang bener-bener happy ending tapi juga ya set ending juga karena mereka berpisah gitu ya tapi ya ini kayak kesannya seperti kayak tadi seperti naik biang lala makanya tadi gua bilang kan biang lala itu kayak am sinet satu sinematografi tuh penceritaan lalu visual dimana penggabarannya adalah Kazuki Ray sama Miri itu kayak berada naik ke atas meraih mimpinya mereka mereka berubah gitu ya kehidupannya mereka pasti karena mereka nyampe ke puncak melihat hal yang indah gitu ya digambarkan di sini mereka dengan melihat pemandangan kota dan itu kan semua karena diajak sama misi Miri papa papa lihat itu ada kota gitu kan jadi kesannya kayak Miri ini adalah yang membawa kehidupan indah ke kehidupannya Ray sama si Kazuki gitu kan dari kira ya mereka kira turun lagi tuh dari atas puncak tadi akhirnya mereka turun lagi dan back again seperti kehidupan yang lama dan ya maksud gua apa ya di sedih banget ya maksud gua apa ya gua nggak bisa apa ya karena gini gua tuh sudah siap hati sebenarnya episode satu bahwa gua tahu bahwa kayak kehidupan diantara Miri sama si Ray sama Kazuki itu memang berbeda banget gitu ya dan memang perpisahan sudah bisa menjadi akhir daripada perjalanan badi dadis gitu ya tapi apa gua masih tetap berharap adanya happy ending sampai sampai sekarang bahkan setelah episode ini pun gua masih berharap ending semoga aja misalkan gitu ya something terjadi karena masih punya dua episode kita episode 11 sama 12 gitu ya tapi dia kayak gitulah bahasa ya semoga masih berharap tapi gimana nih saya masih dua episode nih istilahnya ini gua masih 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 bingung juga gitu ya dua episode terakhir ini bakal disisa sama apa gitu apakah papanya Ray bakal tetap ngincer Miri gitu ya maksud gua atau kayak gimana nah itu gua nggak tahu terkadang-kadang episode terakhir gitu ya tapi oke jadi itulah bahasanya ya jadi memang perpisahan memang sedih gitu ya dan ini ini sudah gua duga tapi tetap ngenak banget gitu gua tadi pas sepanjang gue reaction kayak haduh adegan itu adegan bahagia gitu ya tapi ya gua nggak bisa bohong bahwa memang itu sedih banget gitu ya dan apa hal yang akhirnya gua apa ya gua suka banget tadi beri dadis makanya gua selalu bilang literally bahkan dari episode satu ini tuh anime of the season bagi gua gitu ya dan alesannya adalah karena apa bagaimana kayak mereka itu membawa permasalahan-permasalahan yang ada dengan sangat-sangat apa ya sangat-sangat realistis jadi lu tuh sebelah nggak bisa nyalahin siapapun di sini contoh kayak ibunya Miri gitu ya ibunya Miri itu jadi kalau misalkan lu pada yang nggak tahu ya jadi ibunya Miri itu gitu kalau misalkan lu masih benci sama ibunya Miri mutuh lu harus pikirin nasibnya ibunya Miri sebenarnya dimana oke kita ngeliat perilakunya dia gitu ya alesannya dia ngebuang Miri gitu kan saya itu gue pernah bahas di episode 3 gitu ya dimana ibunya Miri itu dia itu apa ya eh pertama adalah dia itu secara finansial gitu ya dia itu kurang jadi dia itu bikin untuk bisa beli susu gitu ya untuk makanan sehari-hari sehari aja susah makanya dengan kayak misalkan Miri yang anaknya ceria banget Miri yang anaknya kayak apa ya mungkin ya sebagai anak kecil gitu ya bahasa lu tahu lah anak kecil kayak gimana gitu ya minta apa dan lain-lainnya gitu kan mungkin si ibunya akhirnya jadi stress karena pertama jelas secara finansial ekonomi dia kurang secara mentalitas pun juga istilahnya dia nggak punya orang yang mensupport gitu ya jadi dia berjuang sendirian sebagai seorang single mother gitu ya akhirnya bisa membesarkan miri sampai umur empat tahun itu muda perjuangan banget gitu ya istilahnya dan kira sampai ke titik mungkin akhirnya dia bener-bener kayak brunoort banget ditambah dengan waktu kan dia punya pacar yang apa dia punya pacar yang abusive banget gitu ya jadi mungkin stressnya dia makin menumpuk dari dia udah nggak bisa nih istilahnya apa ngejagain Miri lagi dari kira memutuskan untuk membuang miri dan mood gua pribadi pun gitu ya mungkin ini dari sudut pandang gua pribadi gitu ya gua ngeliat bahwa ibunya Miri itu memberikan pilihan yang entah kenapa enggak terlalu buruk gitu loh istilahnya meskipun ya ini buruk banget gitu ya Mas juga buruknya lagi saya kalau misalkan si ibunya miri itu stress banget dan bener-bener kayak mental breakdown banget dia bisa tuh nge-abuse miri sebagai bentuk daripada rasa melepaskan rasa frustrasi tadi tapi nyatanya apa dia masih peduli sama miri cuida bahkan bilang ngiri kamu ketemu sama bapakmu aja dan kamu diurus sama bapakmu nanti gitu ya meskipun ya baik lagi memang enggak baik sama sekali meninggalkan anak kecil sendirian jalan di kota besar gitu ya tapi Inggras ibunya sendiripun juga istilahnya ya udah kayak gitu kayak bukan lagi tentang pengen melampiaskan emosi atau kayak gimana tapi dia kayak udah capek aja gitu loh kayak udah capek ngurusin semua apa yang terjadi sama hidup dia gitu ya dari karya udah kayak gitu Nah itu waktu pas episode tiga makanya gua waktu itu sebenarnya kenapa gua bilang badi dari situ bagus banget kenapa gua bilang aneh ini sebagai animaf decision bagi gua karena permasalahan yang ada itu gitu ya itu sebelum nggak bisa nyalahin siapapun semua permasalahan yang ada di sini pasti pernah yang namanya dirasain sama semua orang gitu ya istilahnya mau lu misalkan lagi di fase terburuk dalam hidup lu terus lu kecapekan atau kayak gimana lu enggak bisa lu enggak lu bingung mau ngapain gitu ya dan ini berapa tergambar banget dari dibadi dari sini mau itu dari ibunya Miri mau itu dari Kazuki Rei dan lainnya gitu ya permasalahan yang ada itu dibuat bener realistik kalau menurut gua dan itu akhirnya kayak ngebuat gue itu kayak bisa relate nih sama mereka mereka karakter-karakter disini gitu loh istilahnya dan akhirnya waktu pada saat akhirnya ibunya Miri dibawa kembali di episode ini gitu ya gua awalnya ngiranya apa gua ngiranya si ibunya Miri ini udah aman secara finansial kepikir ibunya Miri udah aman secara finansial terus akhirnya dia dateng untuk apa eh ngebawa Miri lagi makanya tadi gua kesel pas awal karena lalu pakai pakai card parents nih m the parents gitu kan setelahnya enak aja lu udah aman sekarang gitu kayak kehidupan lu terus apa namanya lu dengan seenak jidat langsung ngambil anak lu kembali gitu kan istilahnya padahal dia udah ngebonding sama orang yang ngejagiin dia sekarang gitu loh istilahnya gua awalnya kesel terkait dengan hal itu karena gua nggak tahu permasalahannya sebenarnya terjadikan tapi sumpah badi dadis akhirat back again ya maksud gua dengan kembali lagi membawa simpati gua ya bahasanya dimana di sini ternyata ibunya itu kena kanker jadi dia itu di leher itu kena kanker dan kanker itu kemungkinan juga bakal apa namanya bakal apa semakin besar dari kedai dia dipecat karena akhirnya itu sudah tidak bisa nyanyi lagi gitu kan Makanya tadi kenapa alesan kenapa kan si Miri kan minta si ibunya udah nyanyi kan tadi terus ibunya bilang kayak oh ibu nyanyinya mahal apa namanya kamu harus suruh papamu untuk bayar mama untuk bisa nyanyi gitu kan istilahnya itu sebenarnya alesannya karena dia itu sudah nggak bisa nyanyi si ibunya Miri itu udah nggak bisa nyanyi dan di kemungkinan ada-ada kayak semacam mungkin kanker tenggorokan atau kayak gimana gitu ya ya mungkin gua nggak tahu alesannya apa gitu ya mungkin karena kebanyakan minum alkohol kah atau mungkin karena dia nyanyi gitu jadi kan nyanyikan istilahnya sepita suara atau tenggorokan kan harus dijaga gitu ya tapi mungkin si ibunya Miri karena stress dan lain hal tadi gitu ya terkait dengan kehidupannya dia akhirnya membuat dia itu jatuh ke alkohol dia nggak bisa ngejaga tenggorokannya dengan baik dan akhirnya muncul kanker ya gitu mungkin istilahnya gitu ya makanya pas akhirnya gua tahu alesan itu gua jadi nggak bisa nyalahin ibunya Miri cuy lu bayangin aja lu sebagai orang tua lu ngelakuin kesalahan gitu makanya kan tadi si ibunya Miri kan bener-bener kayak mohon-mohon banget kan bener-bener kayak berterima kasih kepada Kazuki sama Ray berterima kasih banget karena ya tadi udah ngejagain Miri gitu kan dan day saya pengen memulai kehidupan baru dia tahu kesalahan dia apa dia tahu udah ngebuang Miri sebelumnya tapi ya gara-gara tadi dimana akhirnya si ibunya Miri itu kena penyakit istilahnya kena kanker dan dia tahu bahwa dia nggak tahu istilahnya sampai kapan dia pertahan hidup dia pengen ngabisin waktunya dia itu sama ibunya nah maksud gua adalah eh sama ibunya sama si Miri gitu sama anaknya sendiri gitu lu kalau di posisi Kazuki sama Ray gitu ya lu bisa nggak nyalahin si ibunya istilahnya menurut gue gue nggak bisa sih makanya gue tadi sebagai juga ya pas gua nonton gua kayak ngerasa nggak bisa nih maksud gue apa apa namanya gue bisa nyalahin ibunya Miri cuy gitu loh dia lagi di bawah beberapa kayak di bawah kehidupan banget ya tahu dia kena kanker dia tahu udah ngelakuin kesalahan terkait dengan Miri gitu ya udah berusaha ya untuk memulai kehidupan baru udah belajar dari kesalahannya dia dan apa ya udah gitu loh bahasanya jadi ia ada menginginkan untuk tinggal sama miri apakah salah gitu enggak gitu makanya gua 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 bingung gitu lho gue pengen miri sama Ray tinggal bareng sama si Emir ya Miri Rekazuki tinggal bareng tapi ibunya kayak begitu gitu loh ditambah dengan kasus yang akhirnya sekarang lagi melibatkan Miri dan Kazuki dimana Q Chantra yang ngasih tahu jadi si ibunya tadi kan ternyata tahu ya terkait dengan pekerjaan berbahayanya Miri sama Ray emiris aku mirimu sih Kazuki sama si Ray gitu ya dan kira apa itu dikasih tahu tata sama si Q Chant gitu kan dikasih tahu sama si Q Chantan alesan kenapa Q Chantan ngasih tahu hal itu gitu ya itu karena apa namanya si Q Chantan ngasih tahu nih sama Ray sama Kazuki bahwa si Ogino Rio gitu ya itu mulai ngincer si Miri karena miri di bakal dan gangguan gangguan untuk si siapa tuh untuk si Ray karena kare pengen mewarisi organisasi kan istilahnya jadi apa namanya dia pengen mewarisi organisasi jadi di ayahnya itu mikir bahwa si Ray ini eh si Ray si Miri ini itu menjadi halangan untuk si Ray itu makanya dia nyuruh Agino Rio untuk menyelidiki terkait dengan Kazuki sama si Miri kayak gitu dan apa karena hal itulah gitu ya sangat berbahaya sekali gitu ya kalau misalkan Miri dibiarkan tinggal sama Ray sama Kazuki ditambah dengan fakta itu apa ditambah dengan tadi fakta terkait dengan ibunya Miri gua jadi makin nggak bisa ngapa-ngapain di posisi ini gitu gua gua bakal kayak dipaksa untuk tidak berharap mereka bisa tinggal bareng lagi gitu loh Oh my God gitu kan pokoknya kayak gitu jadi ya udah sih Kazuki sama Ray gua juga kasihan banget sama Kazuki men asli gua apa ya tadi pas-pas di akhir-akhir ini ngomong ini tadi pasti akhir dimana Kazuki kayak ada manggil Miri langsung ngasih ngelempangin apa ngelempangin dan itunya tadi ya selendang jangan sampai demam ya Oh my God Aduh itu kalau gua nangis sih anjing bang set dan tadi kayak misalkan momen dimana sih apa namanya sih Kazuki tadi apa kayak meluk si Miri gitu kan kan kamu memberikan kebahagiaan kepada kepada kemudian kayak waktu kebahagiaan kepada kehidupan kami ya kalau masalah tadi gue lupa dialog kayak gitu tuh kayak Aduh Oh my God gitu ya maksudnya kayak apa gue nggak bisa kata-kata sih maksud gue ya jadi kayak apa ya udah gitu dengan semua permasalahan yang ada terkait dengan ibunya Miri gua nggak bisa nyalain ibunya Miri gitu ya terus kira ibunya ibunya Miri pun juga tahu bahwa Kazuki Samara itu pekerjaan berbahaya karena gede dikasih Tosama Siki Uchan jadi jelas ibunya Miri nggak mau membiarkan Miri tinggal sama orang berbahaya gitu kan terus Siki Uchan juga tujuannya baik karena memang mereka kalau misalkan mereka terus menahan diri tinggal sama mereka nanti mereka bakal lincer sama organisasi dan mereka mau nggak mau menghidati organisasi dan mereka tahu gitu ya nasib dari apa tuh agent-agent yang berhianat dari organisasi nah nasib bakal kayak gimana dan apa ya masih bakal lincer sama organisasi gitu ya Nah ini sebenarnya yang akhirnya menjadi apa namanya faktor kuat gitu gua kita ya sebagai penonton gitu ya harus merelakan pepisahan diantara Reikazuki dan Miri gitu ya ini pun sedih banget nah masalahnya adalah ini kita masih punya dua episode dua episode 11-12 gitu ya dan ini dramanya belum sampai puncak ini udah sedih 10 ini gitu loh Oh my God Hai ya pokoknya hitnya kayak gitu jadi apa ya mungkin kalau jelas gua selalu bilang bahwa memang anime of the season gua badi dadis jujur aja gitu ya mungkin meskipun kayak ada dan maci bunga stredog yang bagus banget gitu ya atau mungkin kayak anime-anime lain yang bagus banget tapi juga badi dadis memang apa namanya ya memang di hati gua sih maksud gua gitu ya istilah mungkin mungkin bagi gue pribadi juga gitu ya mungkin ada orang yang suka sama anime lain gitu ya istilahnya baik yang bagus menurut di musim ini atau kayak gimana tapi badi dadis memang of the best lah bahkan istilahnya ini akan menjadi salah satu anime paling berarti bagi gua di tahun ini gitu loh cuma balik lagi istilahnya ini 10 episode karena baik lagi besi dua episode terakhir itu akan menjadi penentu nih kita belum bisa mengapa nah bisa jadi pendapat gua tadi itu berubah gitu ya karena biasanya dua episode itu cukup krusial gitu ya terhadap suatu series makanya gua penasaran banget nih istilahnya gimana caranya mereka mengindikan ya apakah bakal ada drama lagi atau kayak gimana nah ini yang bikin gua takut-takut banget banget gitu loh istilahnya karena ini red flag semua nggak ada happy ending ini pasti set ending endingnya gitu loh kalau happy ending pun juga kalau mau juga bisa cuma tinggal gimana rei sama Kazuki tuh lepas dari organisasi dan itu pun pasti bakal diincir sama organisasi nggak bisa cuy istilahnya mereka mau reunion sekalipun gitu atau kayaknya apalagi kalau misalkan edi nanti Kazuki sama Ray kenapa-napa dead atau kayak gimana Aduh itu ah gua gua udah nggak bisa nggak bisa gua udah mikirin udah mau nangis anjing ya pokoknya itu kayak gitulah ya jadi segitu aja untuk episode ke-10 dari badidadis Terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe nyalakan juga gratifikasinya Oke sabi pada soal berikutnya episode ke-11 kayak gitu Oke sekitarnya terima kasih bye